Hai langsung dibongkar sama dia jadi saya mau ngasih lihat kondisi server yang udah install kemudian mungkin rangin sedikit tentang server yang udah di install kemudian kita akan nyoba bikin instalasi jaringannya ke luar ya eh dibagi dalam tiga kelompok Oke ada satu kelompok yang pakai yang parabola ini nih mau siapa yang beka bagi aja nanti ini kan ada ini ada asis apa asisten dosennya ada tiga nih ada Pak Randi ada Pak Bimo ada Pak Bima ya ini Pak cuman ya Ata 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 tapi apa-apa Ata Ata babi�k dibagi 3 satu pegang yang parabola nanti ada satu lagi pegang yang jeling satu lagi tepeling eh J lima ini handling ya terus tepeling jadi nanti targetnya dari jaringan Dan di lab bisa nyambung jauh, terus di jauh itu harus pakai mikrotik, ada password di ujungnya, nanti dari password harus bisa pakai handball atau apa, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke internet. Akibat dari itu, nanti kelompok itu harus nyari kabelan, kalau kabelnya cuma sampai ke pintu, nanti dari pintu kita nyebar, jarak jauhnya dari pintu doang. Soalnya kalau kabelnya sama-sama jauh banget tuh, saya gak yakin kabelnya ada di mana, jadi atau waktu itu atau masuk, jadi di mana-mana di nada bisa tembusnya. Jadi kabelnya bisa lewat borong itu keluar, nanti bisa tembus lagi ke mana, ini ada borongnya, ini ada borongnya. Kalau bisa dibuka, keluar lewat bukaan itu keluar, terus disambungin pakai parabola ini, bikin jarak jauh lagi, di ujung sebelah sana harus cari colokan listrik, kalau gak alatnya gak ada nyala kan, jadi pastiin semua alatnya siap nanti, harus dari colokan listrik, kalau kabelnya ada dua lubang lalu, satu buat antena yang ini, satu buat mikrotik kan, mereka ada dua lubang, dan begitu nanti wifi-nya nyambung, kemudian harus bisa dipentingkan dari wifi yang kita buat, bisa masuk ke penjaraan ini. Jadi nanti harus konfigurasi, wifi, konfigurasi, ini harus konfigurasi, kalau kabel-kabel harus beri semua, semua harus nyala. Harganya jangan, bolehlah sampai jangan, 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 jangan. Nah, sekarang saya mau kasih lihat sedikit, kemarin kita bikin server kan, servernya gimana, servernya yang mana, yang hitam ya, servernya yang hitam itu ya. Oke, waktu kemarin kan kita baru install Debian aja, belum install apa-apa kan, jadi tadi malam saya iseng, saya coba selesaiin semuanya, soalnya biar hari ini lebih gampang hidupnya, semua selesai, tapi saya harus kasih lihat caranya gimana, gitu ya. Ini servernya, IP-nya masih ingat berapa? Lupa pada. Salah, bukan 88.2, berapa? 1.192.168.1, titik berapa? Ya, titiknya pada lupa semua, 192.168.1.34. Ini servernya ya, perhatiin, udah jalan belum? Udah. Yang aslinya seperti ini. Oke. Kenapa kita pakai angka 192.168.1.34, kenapa? Ada yang tahu, kenapa? Dapatnya itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa ada badang-bagaian yang lain. Kalau dapat menggunakan aplaudasi? Jadi, kayaknya dengan filter ya, itu nasi. Kenapa nggak pake nama? Kenapa nggak pake nama, nggak pake domain? Kenapa nggak pake domain? Karena belum daftar ke pandi. Jadi emang donator ke pandi Belum punya loh Tapi saya gak tau SMK Negeri 1 Salat Selatan punya domain gak ya Gak tau ya Misal Saya pengen bikin domain-domainan Bohong-bohongan ya Khusus yang tau cuman komputer saya aja Yang tau cuman komputer saya aja Saya bisa pakai Cara ini Ini saya kasih lihat Bikin domain yang paling blow on di dunia Oke Saya kasih lihat cara bikin domain yang paling blow on Coba kita coba dulu ya Misalnya namanya SMK Negeri 1 Solsel SCH.ID Gitu ya Dia berusaha nyambung ke SMK Negeri 1 Solsel SCH.ID Oh ada beneran domainnya Oh ada domainnya Hebat berarti Ini sekolah oke juga lah Tuh Tepuk tangan dulu dong Jadi SMK Negeri 1 Solsel sudah punya domain Cuman yang ini belum ada domainnya nih Yang ini belum ada domainnya kan Saya akan bikin domainnya jadi gini nih Kalau ini kan SMK Negeri 1 Solsel SMK Negeri 1 Solsel SCH.ID ya Saya pengen yang ini 192.168.134 Domainnya adalah e-learning E-learning SMK Negeri 1 Solsel SCH.ID Saya pengennya itu Enter Nggak ada kan Nggak ada Nggak akan nyambung Eh masuknya kok Ke Barang jelek ini sih Yaudah Karena nggak ada Masuk ke sini Situs tidak ditemukan Oke Dia ilaha ilolo Ada iklan lagi Menteri lu parah Ini kominfo yang bikin perkara nih ya Yaudah biarin aja Lagi sebel soalnya Sekarang saya akan bikin kekecauan dikit Saya akan ngarang domain Buat e-learning SMK Negeri 1 Solsel SCH.ID Saya akan ngarang di komputer saya aja Jadi yang kenal domain itu Cuman komputer ONO doang Kalau kita daftar ke pandi Yang kenal domain itu seluruh dunia Karena ONO belum daftar ke pandi Jadi yang kenal hanya komputer itu Oke Sekarang saya akan kenalin Maka Saya edit File namanya host name Oh jangan host name Salah Host Ini dia Oke Saya akan edit file itu Saya bikin yang Cara paling blow on di dunia Cuman gini doang Saya bikinnya Tadi IP nya berapa? 192 198 134 Oke Saya akan bikin Saya kasih nama E-learning SMK Negeri 1 Solsel SCAID Gitu kan Mudah jalan gitu Domain itu kayak Phone book lah Address book Apa sih? Address book di telepon ya Kan di telepon ada Address book Ada nomor Telepon Sama nama kan Ini juga sama aja Ada IP Nama Udah File nya ingat Namanya apa? Ini file yang saya edit Bukan Nama file yang saya edit Apa ya? Nih Perhatiin File nya apa namanya? Host H-O-S-T-S ya Host Ini saya edit Saya kasih IP Sama namanya Terus saya simpan Tapi ini saya ngeditnya Pake Linux ya Bukan Windows Karena Windows Blow on Dia gak bisa gini Windows Oke Sekarang saya akan Masuk kesini E-Learning SMK Negeri 1 Sol Sol SCID Enter Ya Si Sempro 1 ini Blown Soalnya udah keburu KW Oh Iyalah E-Learning Soalnya ini lagi ketipu dia jadinya Ntar SMK Negeri 1 Sol Sol Coba saya masuk ke Moodle Aduh Gimana caranya Ngehilangin Kelakuannya Kominfo 1 ini ya Ini masuk ke cashnya dia sih Ngebuang cashnya gimana? Ngebuang cash ini Hah? Enggak ini masuk ke cash Ini nge-cash dia Coba saya masuk ini ya Ini cash di lokal disini Sistem di resolve Hah? Sistem di resolve Closed can Oh oke 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 Masuk Sistem di terminal Disini Sistem di Sistem Di Kita coba ya Ini percobaan Mudah-mudahan hilang Kelakuan Kominfo bisa kita bypass sedikit Menyebalkan memang Tadi apa? E-Learning E-Learning Wih suaranya lebih berwibawa ini E-Learning SMK Negeri 1 Sol Sol S-YID Bismillahirrohmanirrohim Masuk kan? Coba kita masuk ke sini Slash mode Masuk Jadi Masih IP-nya 192 Balik lagi ke IP ini Yaudah gak apa-apa sih Cuma ini harus dirubah lagi Sebenarnya nanti Di mesinnya harus dikasih tahu Bahwa dia harus masuk ke Mesin itu Tapi gak apa-apa lah Tapi jalan ya Sekarang saya akan masuk ke Perpustakaannya E-Learning Oke Saya masuk Slash Pustaka Enter Masuk ke Perpustakaan Punya SMK Negeri 1 Sol Sol Mau cari buku apa? Buku programmer Saya akan masuk ke library 2 Masuk buku Books Mau programming bahasa apa? Bahasa Indonesia Java Ini ada Java ya Ini buku-buku Java Banyak banget Sehingga Mengerjakan perintah yang pertama ya Ikro Emang enak Ini Java Dilihat aja tuh Sampai mabok-mabok Sampai Pusing-pusing Udah baca nih Java Udah Terus pengen pakai buku apa lagi Misalnya pakai bahasa yang lebih parah Python Ini buku Python ada semua Ini adanya di server Punyanya SMK Negeri 1 Sol Sol ya Ini saya kasih tau dulu ya Di seluruh Sumatera Barat Yang punya kayak ginian dan jalan Hari ini cuma SMK Negeri 1 Solok Selatan Cuman kayaknya bukan di seluruh Sumatera Barat sih Di seluruh Republik Indonesia yang punya ini Cuman SMK Negeri 1 Solok Selatan Oke Cuman Tugas Anda-Anda semua adalah Harus bisa bikin ini dan Masang Masang seperti ini Buat SMP Buat SMA Buat SMK SMK lain Minimal di Solok Selatan Supaya Solok Selatannya bisa maju kan Kalau Solok Selatan maju kan Pasti Solok marah kan Pasti panas pengen maju juga kan Nanti Solok akan belajar kemana? Solok Selatan Nanti Tanah Datar marah kan? Panas kan? Wah kok Solok Selatan bisa? Nanti Tanah Datar akan belajar kemana? Solok Selatan Nanti Agam marah kan? Panas kan? Kok Solok Selatan bisa? Saya juga mau dong Nanti Agam akan belajar kemana? Solok Selatan Pariyaman marah juga kan? Belajar kemana? Solok Selatan Nanti Riau marah kan? Belajar kemana? Kono Kono Yang enggak lah Solok Selatan Lebih dekat kesini Daripada Kono Nomor jauh Ini Jambi Kesini lebih dekat kan? Daripada Kono Udah Anda itu jadi gurunya Di Sumatera sebetulnya Beres ya Cuman setiap orang di ruangan ini Harus bisa Bikin ini Gitu Ini baru perpustakaan Sekarang saya kasih lihat e-learningnya Jangan khawatir Saya nanya dulu Di UNP ada enggak? Di PGRI lah PGRI ada enggak? Enggak ada Di PGRI aja enggak ada Coba UNP WNP ada enggak UNP? Kayak ginian Perpustakaan Atau Jadi nanti PGRI sama UNP belajar kemana? Selok Selatan Oke Panas Biarin nanti gurunya biar pada panas lah Gue paling demen kalau dah Oke Sekarang saya kasih lihat sedikit Yang ini belum selesai Ini buat e-learningnya belum selesai Oke Ini harus login Usernya admin Nah ini passwordnya nih Saya akan kasih tau Passwordnya ke segelintir manusia aja ya Saya enggak akan kasih tau ke semua Oke Oke Passwordnya saya enggak mau kasih tau yang admin Saya kasih tau ke beberapa orang aja nanti Ya Orangnya udah senyum Senyum sebelah sana yang pakai baju hijau lain sendiri Itulah Siapa tadi? Ini juga Udah satu itu saya kasih Oke Sekarang saya akan masuk ke Kalau mau bikin user disini Harus Saya kasih lihat dulu ya Gimana cara bikin user ya Site admin Coba ini aja deh Mudah-mudah Kamu disini Ngerjain Ngerjain Dgerjain hurufnya Control plus close Control plus close Dgerjain biar Benda enak Jadi saya akan ngasih lihat Gimana caranya bikin user ya Tapi tugasnya mudah Nanti bikin user Disini ada siswanya berapa Di SMK Ngerjain 1 Jumlah siswa berapa Seribu lagi ya Seribu lagi ya Jadi nanti Mudah bakalan tangannya Penggel Jadinya capek Karena harus masukin Seribu siswa Terus disini Sebenarnya Kita masuk ke user Tadi Masuk dari awal lagi aja ya Biar orang kerasa Eh tapi udah dari awal kan Masuk ke user sekarang Udah Itu ada add new user Tambahkan user baru Yang ini Ya Kebawahin Masukin Mudah Nama user ini Silahkan arah dulu Ini buat dia sendiri ya Nanti Mudah harus bantuin Siap orang di ruangan ini Supaya punya user disitu Oke Masukin mudah Usernya Orang kecil Orang kecil aja Disini orang kecil semua Due Merayu Oke Terus lanjut-lanjut Lanjut Masukin password Nama fake saya ini Masukin password Masukin password Harus Lebih dari 8 karakter Harus ada huruf besar Harus ada huruf kecil Harus ada angka Harus ada karakter-karakter khusus ya Oh yang kombinasi Kayak tadi Masukin Dan yang paling penting dari semuanya Ada satu ya Jadi yang tadi ada Huruf besar, huruf kecil Angka Karakter khusus Lebih dari 8 karakter Yang paling penting dari semua Harus inget Oke Udah? Udah Sekarang Nama harus nama bener Harus nama asli Karena itu usahanya nanti ke sertifikat Kalau kita pakai nama fake Nanti sertifikatnya dapet nama fake Karena sertifikat ini bisa dipakai buat nyari kalinya sebetulnya Jadi tolong namanya nama bener ya Masukin First name Nama depan Oke email address Nah ini email address boleh ada sembarang Oh boleh ya Email google boleh ganti Boleh Boleh Oke Wahir lagi Mudah Ini gak usah Siti Apa namanya Solok Selatan Solok Selatan Terus Negara Indonesia Rusia boleh Rusia Oh tinggal search bisa ya Nah kalau kayak gitu ya I dulu lah I terus nih Klik Harus cepat sama Nah Timesun Ya Jakarta Kita maaf Bapak Preferred language Is Ini bisa bisa Indonesia sebenarnya Cuman biasanya masih bisa saja ya Iya Kebawahin Oke Deskripsi gak usah Terus kebawahin 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 Kalau mau kasih gambar boleh kayak gak usah Kebawahin lagi Kebawahin 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 aja Create user Create user Create user Nah satu curah kayak gitu Jadi nanti Mudah Tolong cari 2-3 orang temen Buat bantuin kayak gini ya Iya Oke Sekarang Kita masuk ke Course Kursus Kursus Oke Kita bisa bikin Kursus Course Jadi tiap mapel Sebenarnya bisa dimasukin kesini Kita bisa bikin Mapel-mapel Oke disini Nah Kalau mau bikin mapel tinggal Air new course di bawah Iya Itu bisa bikin course baru Oke Disini harus ngasih tau Course itu masuk kategori mana Saya sudah bikinin kategorinya SD, SMB, SMB, SMA, SMK Sama Universitas Kalau ada kesempatan nanti malu saya coba masukin Kuliah Cyber Security dalam kesini Kalau saya sempat ya Jadi Cyber Security akan dimasukin Tapi kalau gak sempat Berarti anda ngerjain Cyber Security nya yang di open course di TTS Masih ini Kalau saya sempat ya udah bisa aja ngerjain disini Oke Nah terus Sekarang saya kasih lihat Eee Mapel yang sudah jalan Bukan jalan ya Udah saya buatin Saya sudah masukin bank soal untuk SD, SMB, SMB, SMA SMK dulu Jadi SD, SMB, SMB Ini kalau lagi mau bikin Mau bikin gak usah lah ntar aja lah Kita masuk lagi ke menu utamanya lagi Klik yang berus-berus 3 biji itu Oh ya Deskboard Oh Deskboard Oh boleh Deskboard boleh sama aja Bawa aja Oke Kita masuk sini Saya akan bikin Eee Quiz Atau ujian Buat Eee SM Mau SMK aja ya Oke Itu baru bikin Itu ada Matematik kelas 6 SD Matematik kelas 1 Itu masih kosong Belum ada apapannya Terus ada matematika kelas 9 Kembali ini lagi Ini ada matematika kelas 12 Matematika SMK kelas 12 Terus ada science computing Tapi ini mata pelajaran kosong Belum ada Belum ada isinya apa-apa Sekarang saya akan bikin mau Matematika SMK kelas 12 Ya Masuk Masukin ke SMA SMA lah Yang SMA belum bikin Soalnya SMA yang kelas 12 Matematik Klik Ke atas Oh sorry SMA Gagal fokus SMA 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 Coba bisa di edit gak? Coba naikkan kata More More yang atas Bisa Ini gak ya Ini modelnya baru Saya tuh belum biasa sama model yang baru banget Saya model lama Saya mau ngedit ini sebenernya Masuk mana ya Gak ada Ini gak ada Setting Gak ada Bisa di edit ya Accessible Bukan Gimana caranya saya ngedit ya Ini bukan Ini mah Course nya Bukan Saya perlu ngedit supaya bisa masukin Macem-macem Oh ini edit mode Di atas Tidak membaca Itu Sebelah kanan atas ada tulisan edit mode di on Oke Biar dia Edit mode on Sekarang saya akan masukin quiz ya Topik satu Kita itu ada gambar Ada gambar Tidak klik Tidak klik Tidak klik Tidak klik Tulis quiz Atau try out lah, tulis try out lah Try out Try out Oke, nanti Oke, ya Coba ada panah Panah yang sebelah kirinya try out Diklip Panah kiri yang Kiri, kiri, kiri Oke, saya akan Activity Saya akan masukin kuis Ada kuis gak? K, L, K, K Oh ini Nah, kuis pakai Q Oke, disini tulis aja Namanya try out Try out Oke Kebawahin Kebawahin aja, timingnya, waktunya Waktunya misalnya dikasih Try out berapa menit 20 menit Waktunya dibikin itu ada time limit Di enable time limitnya Yaitu enable Kasih waktu 20 menit 20 menit 20 menit disitu Oke, udah Kebawahin Kebawahin, terus Kebawahin, kebawahin, kebawahin Bawahin, main bawah, main bawah Save and return Save and return Ini saya akan bikin Di enablement Supaya anak-anak bisa belajar soal ya Nanti ini bisa dipakai juga Buat pelajaran-pelajaran SMK Bisa kayak gini Jadi anda tiap hari bisa belajar Udah gitu Bisa pinter Sekarang klik try out-nya Ya ini Ya klik try out-nya di klik Oke Kelihatan disini tidak ada pertanyaan Ada tulisan add questions Masukkan pertanyaan Masukkan add questions-nya Oke Klik subfo Nah ini defaultnya diganti Itu diganti ya Yang kata-kata default For SMA 12 matematik diganti Naikin ke atas Naikin ke atas Kebawahin dikit Kebawahin dikit Itu ada SMA 12 matematika Diambil Situ diambil Oke Dian dulu Itu jumlah pertanyaan random Kasih 20 menit Mau dikasih 2 pertanyaan 20 Oh 20 kurang aja 20 Kebanyangan Kita kasih antara 10 SMA 15 ya Kalau kita cukup berbaik hati Kasih 10 aja Seluruh pertanyaan aja ya 15 lah Biar barba 15 Nanti tukar mana Kasih 6 SMA 10 Oh gitu 10 aja Add Yang mana pak Add Add Ini Oke Udah jadi Coba Kebawah Harusnya udah jadi Ini udah beres Kasih yang lagi Udah beres Ini udah jadi Oke Sekarang kita Klik yang SMA 12 matematika Sama Kalau enggak Ya udah itu Coba sekarang bisa Ini pelajaran matematika Kelas 12 SMA ya Ini yang kelas 12 SMA ada gak Ini kelas 12 semua SMA tapi ya Coba kita lihat pelajaran matematika SMA kelas 12 Please try out Oke Itu preview quiz Coba bisa coba Start Lah Kok error Tadi lupa dikasih tau Pakai pertanyaan di bawah itu Ini kok gak bisa di klik Ini loading nih Oh nge-lag banget ya Iya Gara-gara ini dia nge-lag dia Iya Maksudnya tadinya mau Mau cari Ini tutup dulu Setting Edit mode nya gak di edit mode Ini saya pengen buang dulu pertanyaannya Edit mode nya di ini ya Iya di enable Oh ini dia Berarti harus di edit soalnya satu-satu ya Enggak Ini ada masalah soalnya salah Ini saya delete-in dulu ya Oh ini harus delete dulu bentar Oke Tapi nunggunya lama nih Oh langsung Langsung nge-lag dia Langsung kacau Yaudah lama ini Biarin aja Nanti saya beresin dulu bikin Cuman nanti mungkin di akhir Ajar nanti sore Saya perlu ngajarin gimana cara bikin Filming Selanjutnya ya Oke Jadi biar-biarin dulu Sekarang selanjutnya adalah Kita bagi Ping Tiga ping Cuman cara baginya Ini komandannya kagak ada Bagi Gimana Malam gak Malam gak Nah udah bisa pak Udah bisa Pak alamnya gak deh Kalau gak bagi Bagi timnya enaknya Bagi timnya enaknya gimana Supaya jadi tiga Nah ini pak alam Pak alam Banyak kegiatan Banyak kegiatan Kita kasih Ini pak Tunggu 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 Ini pengen Dibagi Tiga Tim Kan Ada Tiga Sambungan Mau bagi Timnya enaknya gimana Nanti masing-masing Tim harus Nyiapin peralatan Yang dulu Semua Alatnya kan Colokan listrik Terus Kabel Terus Ini ragnol Diberesin Terus Mikrotiknya Supaya Ada Falspot Di Selesana Nah Enaknya bagi Timnya gimana Nanti masing-masing Tim di Diatur Sama Bapak-bapak Guru yang ini Tapi kalau kita Pakai Jaraknya Di sekolah Itu gimana pak Masih Dia angkat Teras Tadi Masih Ya boleh Masih 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 Bisa buat Ujung-ujung Aja Yang penting Kalau bisa Bisa nyamuk Kesini Semua Jadi Titik yang Titik Sambungannya Ada disini Supaya bisa nyamuk Kejapet kan Terus Baru Disebarin Alam ini 2,4 Ya Gak Gak Apa Bukan Ini kan Kita bikin Poin-poin Aja Ini Satu tim Satu tim Satu tim Itu kan Ini bagi manusia Tiga-tiga gimana Dik Nomor Nggak mau Dimumpulin aja Ini kelas berapa Kelas berapa Kelas berapa Sepasanya Ini yang kombinasi ditangkan Ini yang kombinasi ditangkan Ini yang ditangkan Ini yang ditangkan Dan cewek satu lagi Ini yang mongkau Uy, nama cewek tigong Hahaha Cewek tigong Oh, di situ mbak